Puing-puing dinasti jilid 11. Pangeran Ho'ong paham, Au Ban Ho'a yang berangasan dan gegabah itu bisa membocorkan rencana itu. Maka Pangeran Ho'ong berkata kepada si botak itu, Ban Ho'a, bukannya aku meremahkanmu, tapi keluarlah dulu, biar Tio Kling lebih leluasa bicara. Begitulah, kalau tadi Au Ban Ho'a membuat jengkel dan iri maitian sebagai komandan pengawal, sekarang gantian Au Ban Ho'a yang dibuat jengkel oleh Ang Tio Kling. Tetapi ia tidak berani membantah perintah Pangeran Ho'ong, ia pun melangkah keluar sambil melontarkan lirikan mendongkolnya ke arah Ang Tio Kling. Setelah Au Ban Ho'a keluar, Pangeran Ho'ong bertanya, apa rencanamu, Tio Kling? Maka Pangeran Ho'ong berkata kepada si botak itu, Ban Ho'a, bukannya aku meremahkanmu, tapi keluarlah dulu, biar Tio Kling lebih leluasa bicara. Begini, Pangeran, Helian Kong tidak puas melihat penampilan kita hanya dari depan, hanya yang di depan layar atau di atas permukaan. Dia menyelinap sebagai ekbengti untuk melihat punggung kita ada boroknya atau tidak. Karena itu, mari subuhi dia suatu pertunjukan di belakang layar, yang akan dilaporkannya kepada para jenderal. Para jenderal akan percaya kepada laporan Helian Kong dan ini akan sangat menguntungkan Pangeran. Pertunjukan belakang layar bagaimana? Ang Tio Kling mendekatkan mulutnya ke kuping Pangeran Ho'ong. Wajah Pangeran Ho'ong mula-mula kelihatan cerah dan mengangguk-angguk, tetapi lalu mengerutkan alisnya dan menjadi tegang. Usai Ang Tio Kling membesiki, Pangeran Ho'ong bertanya, apa resikonya tidak terlalu besar? Resiko memang ada, tetapi ingat, Helian Kong akan bertempur mati-matian di pihak kita. Ilmunya tinggi. Dan resiko itu akan menghasilkan sesuatu yang Pangeran cita-citakan selama ini. Pangeran Ho'ong berpikir agak lama sebelum mengambil keputusan. Maklum, yang dipertaruhkan bukan hanya nyawa anak buahnya, tetapi juga nyawa Pangeran Ho'ong sendiri. Tetapi akhirnya Pangeran Ho'ong mengangguk, baik. Aturlah semuanya itu, tetapi keamanan di sekitarku haruslah memadai. Bukan hanya memadai, tetapi meyakinkan dan tak tertembus, Pangeran Hamba Jamin. Baiklah. Ang Tio Kling pun meninggalkan kediaman Pangeran Ho'ong. Sementara itu, Helian Kong berkunjung sejak sore hari ke rumah Fo'a Taijin. Tujuan utamanya adalah bertukar pikiran dengan Li Tengkok. Ia berharap mudah-mudahan Li Tengkok tidak sedang berpergian, karena sore itu sebenarnya tidak ada janji pertemuan dengannya. Sebagai basa-basi, lebih dulu Helian Kong menjumpai si impunya rumah, yaitu Fo'a Taijin. Dan istrinya. Menanyakan kesehatan mereka dan sebagainya. Anakku sudah menunggu-nunggumu, Helian Congpeng, kata Fo'a Taijin. Ia bersemangat sekali. Dan hari ini ia mendapat teman tiga orang pendekar muda. Helian Kong tersenyum, baik, aku jumpai dia dulu. Helian Kong lalu ke halaman belakang, menjumpai muridnya, murid yang diterimanya dengan sangat terpaksa itu. Di halaman belakang, Fo'a Bian Li ternyata sedang diberi nasihat-nasihat ilmu silat oleh tiga orang pemuda. Tiga pemuda berpakaian mentereng dan berdam dan bagai pendekar namun pendekar di panggung wayang, semuanya begitu berapi-api memberi petunjuk kepada Fo'a Bian Li. Ada yang membetulkan kuda-kudanya, ada yang membetulkan sikap tubuhnya, ada yang memberi contoh gerakan yang harus dilakukan. Semuanya omong bersamaan dan semuanya minta didengarkan dulu. Maka Fo'a Bian Li nampak kebingungan. Tadi waktu Helian Kong mendengar Fo'a Taijin yang mengatakan anaknya mendapat teman tiga orang pendekar, ia sudah menduga dalam hati. Dugaan Helian Kong tepat. Tiga teman baru Fo'a Bian Li itu ternyata adalah Oh Yang Hai, Po Bo An Seng serta Song Sin Pa, yang belum kapok main pendekar-pendekaran di arenanya para pendekar sungguhan. Fo'a Bian Li saat itu sedang bingung menangkap petunjuk yang simpang siur itu, sambil dalam hatinya agak menyesal kenapa tadinya kok berbasa basi minta petunjuk segala. Sekarang setelah kebanjiran petunjuk, baru bingung. Melihat gurunya datang, Fo'a Bian Li seperti seorang yang hampir tenggelam di laut mendadak melihat sebuah perahu penolong. Cepat-cepat ia berseru, itu guruku datang. Dia pendekar hebat. Namanya Helian Kong. Pernah dengar? Oh Yang Hai yang beralis tebal itu mengerutkan alis samlil mengusap-usap janggutnya, sepertinya berpikir keras, Helian Kong? Rasanya kok pernah dengar nama itu? Waktu itu Helian Kong sudah dekat, Fo'a Bian Li lalu memperkenalkan kedua pihak. Melihat betapa sederhana dendanan gurunya Fo'a Bian Li, apalagi tidak nampak membawa senjata, tiga pendekar langsung memandang remeh. Mereka menduga mungkin gurunya Fo'a Bian Li ini hanya seorang guru silat kampungan yang mengajar jurus cakar kucing sekedar agar dapurnya berasap. Meskipun demikian, toh tiga pendekar tidak melewatkan untuk memamerkan dirinya. Sialis tebal Oh Yang Hai seperti biasanya memperkenalkan diri, selamat bertemu, guru Helian, aku bernama Oh Yang Hai, julukanku adalah. Sebelum merang itu menyebut julukannya, Helian Kong menduga bahwa julukan mereka bertiga tentu sudah ganti lagi. Ternyata benar. Titik Hwi Kiam Sian, Dewa Pedang Terbang, adik seperguruanku ini bernama Pobo An Seng dengan julukan Ban Ing Kiam, Pedang Selaksabayangan, ini adik seperguruanku yang nomor tiga, Seng Sin Pa. Dengan julukan Kiam Chi Hwi Hau, macan terbang bersayap pedang. Helian Kong sudah tidak heran lagi. Ia cuma mengangguk-angguk berbasa basi, sambil mengamat-amati tiga pendekar itu. Si Dewa Pedang Terbang itu beralis tebal dan sorot matanya menandakan kalau ia orang yang malas berpikir, tetapi cukup kreatif membuat julukan-julukan hebat bagi dirinya sendiri dan sudah berganti entah berapa julukan. Lalu Helian Kong mengamati pedang selaksabayangan yang bermuka tembam, hidungnya melesak hampir amblas sama sekali di antara pipi-pipinya yang besar, ujung-ujung luar kedua matanya melotot ke bawah, matanya setengah redup seperti orang mengantuk. Lalu macan terbang bersayap pedang yang bernapas pun harus hati-hati, kalau bernapas keras sedikit saja terdengar bunyi mencicip di tenggorokannya, wajahnya hampir sepucat kertas, sepasang pundaknya agak naik. Agaknya si macan terbang bersayap pedang ini perlu bantuan orang untuk menerbangkannya. Foa Bian Li membantu memperkenalkan teman-teman barunya kepada Helian Kong. Ku kenal tiga orang, gagah ini siang tadi, ketika mereka membantu para prajurit mengamankan jalan-jalan di Lemhia dari para bandit. Para bandit menyingkir semua begitu tahu ketiga pendekar ini ada di jalanan. Si dewa pedang terbang mengangguk sambil berkata, ketakutan para bandit itu bisa dipahami. Agaknya para bandit jalanan itu sudah mendengar peristiwa kemarin, waktu aku menghabisi seorang bandit besar bernama Ek Dieng. Padahal Ek Dieng pernah mengalahkan bandit besar lain yang bernama si pedang buruk, toh Ek Dieng tidak bisa bertahan lebih tiga gebrakan menghadapi ku. Helian Kong tahu kalau tidak cepat-cepat pergi, bisa-bisa didongangi semalam suntuk, maka cepat-cepat ia menukas dengan bertanya kepada Foa Bian Li, Li, Li tengkok ada? Ada di kamarnya, guru. Sehari ini ia kelihatan merung. Helian Kong pun beranjak ke deretan ruangan di bangunan sayap samping. Tiga pendekar agak kecewa bahwa mereka tidak didengarkan lagi. Gerut tuoh yang hai dalam hati. Dasar guru silat kampung. Ia tidak mengerti sedikitpun yang ku katakan. Sementara Helian Kong sudah berhadapan dengan Li tengkok. Dilihatnya wajah sahabatnya itu memang sedang burung. Ada apa, Saudara Li? Hari ini aku menerima berita dari medan perang di Barat Daya. Hati Helian Kong berdesir, medan perang Barat Daya yang dimaksudkan adalah perang di perbatasan utara Provinsi Secuan. Antara Jenderal Tiohian Tiong yang mempertahankan Secuan, melawan pasukan Manchu yang menyerang dari arah Siamsi di bawah pimpinan mantan Panglima Dinasti Beng, Bu Siam Kui. Melihat sikap Li tengkok yang lesu, nampaknya bukan kabar baik yang diterimanya. Helian Kong takut mendengar beritanya, toh ia bertanya juga, apa beritanya? Pasukan kita terpukul mundur, dan dengan tergesa-gesa harus menyusun posisi-posisi pertahanan baru di sebelah selatan dari garis semula. Jenderal Tioh terluka kena panah. Keparat. Agaknya Bu Siam Kui benar-benar sudah lupa bahwa dirinya orang Han? Saudara Helian, tidak ada gunanya mengutuki Bu Siam Kui sampai mulut kita kering sekalipun. Yang penting adalah tindakan yang tepat. Kalau sampai Provinsi Secuhan jatuh, Manchu akan mendapatkan perbekalan jangka panjang untuk perang yang panjang pula. Sementara urusan di Lem Hia ini masih berlarut-larut dan entah kapan selesainya. Tanda petik. Keluh Helian Kong. Mudah-mudahan sikap Pangeran Ho Ong yang mengalah itu membuka jalan untuk dituntaskannya urusan di sini. Sayangnya Pangeran Kui Ong mencurigai niat pamannya itu, sahut Helian Kong. Waktu aku menyelundup di antara para pembunuh bayaran, aku lihat sendiri orangnya Pangeran Kui Ong yang bernama BHA Ting Lai sudah menarik banyak jagoan ke pihaknya dengan dipikat bayaran yang tinggi. Begitu? Ya. Sudah ku perkirakan dari dulu, pengerahan pasukan secara besar-besaran oleh Pangeran Ho Ong ke dalam kota, menimbulkan kecurigaan Pangeran-Pangeran lainnya, biarpun pengumuman resminya mengatakan untuk membasmi bandit-bandit jalanan. Pangeran-Pangeran lain takut, tetapi Pangeran Kui Ong yang berangasan karena merasa punya pendukung kuat di Hunlem dan Kui Sai, makin menunjukkan sikap kerasnya. Negeri leluhur ini bisa terpecah belah kalau Pangeran Kui Ong kehilangan pengendalian diri. Saudara Lian, malam ini juga mari kita temui General D. Untuk akan kuusulkan, agar kita-kita ini dipecah jadi dua rombongan, sebagian menemui Pangeran Ho Ong dan sebagian menemui Pangeran Kui Ong. Yang menemui Pangeran Ho Ong akan mengusulkan agar Pangeran Ho Ong mengeluarkan kembali pasukan-pasukan keluar kota kembali, lalu hendaknya Pangeran Ho Ong mempercepat pertemuan antar Pangeran yang pernah direncanakannya itu. Sedang rombongan yang menemui Pangeran Kui Ong berusaha meyakinkan bahwa pemandanya benar-benar bersungguh-sungguh mengundurkan diri. Agar Pangeran Kui Ong tidak mengambil tindakan kasar yang memperkeru suasana. Akanku dukung kata-katamu di depan General D. Saudara Li, kata Helian Kong. Mari berangkat. Mereka tidak membuang waktu, segera menuju ke Istal untuk mengambil kuda, lalu berangkat berdua saja. Mereka dapat menjumpai General D. Ciliong, dan mengajukan usuli tengkok tadi. Sambil sedikit dibumbui tentang gawatnya keadaan disecuhan dan perlunya sisa-sisa kekuatan dinasti Beng disatukan dalam satu tangan. General D. Ciliong ternyata juga memaklumi gawatnya keadaan, langsung saja ia menyetujuinya. Katanya, besok kita pecah rombongan-rombongan kita menjadi dua bagian. Aku dan Saudara Li akan menemui Pangeran Ho Ong, sedang General Tio Hang Go An dan anakku disengkong biar menemui Pangeran Kui Ong. Saudara Helian, kau mau ikut rombongan yang mana? Jawab Helian Kong, aku tidak ikut rombongan yang manapun. Ada sesuatu yang hendak kulakukan di kalangan orang-orang jalan hitam. Mencegah Pangeran Kui Ong menjaring lebih banyak orang-orang itu untuk dijadikan kekuatan yang akan dikendalikan Pangeran Kui Ong dengan uangnya. Jagoan-jagoan jalan hitam itu metode hitam semua. Caranya? Dengan membayar orang-orang itu lebih tinggi dari tawaran Pangeran Kui Ong. Tidak. Mana bisa aku bertanding masalah uang dengan Pangeran Kui Ong? Karena keadaan amat mendesak, aku akan mencari jalan yang kasar saja. Apa? Menculik B.H.E. Ting Lai. Hati-hati, orang itu julukannya malaikat maut berwajah senyum. Pasti cukup tangguh. Aku akan berhati-hati, dan akan berhasil, tetapi B.H.E. Ting Lai itu cuma kepanjangan. Tangan Pangeran Kui Ong. Banyak orang-orang jalan hitam yang sudah tahu ini. Bagaimana kalau orang-orang jalan hitam itu tanpa B.H.E. Ting Lai langsung menemui Pangeran Kui Ong untuk menawarkan diri? Kurasa tidak akan sampai terjadi. Bagaimana tebalnya kulit muka Pangeran Kui Ong, ia takkan sudi berjumpa langsung dengan jagoan-jagoan jalan hitam itu. Bisa merusak nama baiknya. Eh, kita lupakan satu pihak, kata Ali Teng Kok tiba-tiba. Pihak mana tanya General De. Rombongan orang-orangnya bangsawan bok. Dari Henlem. General De menggeleng, mereka sedang susah diajak berunding. Mereka seperti anak-anak ayam yang kehilangan induknya sejak lenyapnya tanpa bekas Imhailib, pemimpin mereka. Mereka sedang bingung untuk menemukan Imhailib. Ya sudahlah, rasanya kita sendiri masih bisa melakukan tugas ini. Kemudian mereka berpamitan pulang kepada General De. Lebih dulu mereka ke rumah Voa Taijen untuk mengembalikan kuda. Dari situ, Helian Kong berjalan kaki ke rumah pondokannya. Waktu ia sampai ke rumah, ia dapati istrinya dan anaknya juga iparnya sudah pulas semua. Helian Kong juga melihat jendela kamar Kong Sun Giok sudah gelap dan Helian Kong pun menganggap Kong Sun Giok sudah tidur pulas. Kasihan gadis itu, pikir Helian Kong. Ia begitu ketakutan terhadap orang-orang jahat yang pernah ia pergoki. Dan ia anggap rumah ini sebagai tempat perlindungan yang aman. Helian Kong sendiri pun masuk tidur. Esoknya, Helian Kong dengan dandanan dan tampang lain sebagai ekbengti, meninggalkan rumah sewaannya menuju ke bekas terowongan air tempat persembunyian sebagian dari jago-jago jalan hitam itu. Helian Kong tahu pasti, masih ada banyak tempat persembunyian macam itu, tetapi entah di mana saja ia kurang tahu. Mudah-mudahan bisa dilacak dari percakapan dengan orang-orang di terowongan air. Di jalanan masih nampak regu-regu prajurit yang berjaga-jaga di segala sudut, meskipun hari masih sangat pagi. Tetapi ekbengti dengan lihai menyelinap di antara lorong-lorong sempit tanpa terlihat oleh prajurit-prajurit itu. Akhirnya sampailah ia di terowongan air yang kering itu. Orang-orangnya tidak sebanyak dulu lagi, mungkin sebagian sudah menganggap keadaan di luar cukup aman. Yang ada di situ pun sebagian besar masih teridur. Bara perapian belum padam benar. Karena ekbengti sudah dikenal, maka ia masuk dengan leluasa. Helian Kong dalam samarannya itu bertindak tanduk semirip mungkin dengan kaum kasar itu. Kalau ada tubuh yang sedang berbaring di tanah, ia langkai saja. Kalau orangnya marah, Helian Kong melotot sambil mengeluarkan kata-kata kotor balasan. Ia langsung menemui Chong Liu yang duduk lesu di pojokan. Saudara Chong, bagaimana keadaanmu? Tanya Helian Kong. Wajah Chong Liu kelihatan pucat namun berkeringat, pundaknya dibalut secara sembarangan dan kendor dengan kain yang tidak bersih. Bajunya hanya setengah dipakai, di sebelah yang tidak luka. Chong Liu mengangguk lemah, namun sorot matanya bersinar melihat kedatangan ekbengti. Dalam keadaan begitu, rasanya ekbengti lah gantungan hidupnya satu-satunya. Semalam aku demam, si saudara tua dari sepasang serigala yang biasanya ganas itu, sekarang jadi kolokan. Kemarin ada seorang teman yang mencungkil keluar peluru yang bersarang di belakang pundaku. Cepatlah sembuh, saudara Chong. Jangan pikirkan dulu soal adikmu. Kelak kita usahakan pertolongan buatnya. Ini aku bawakan obat-obatan dan roti. Obat luar atau obat dalam? Kedua-duanya. Obat luar untuk diborahkan di lukanya, obat dalam untuk diminum. Kupakaikan obat luarnya, ya. Dengan telatan Helian Kong lalu membuka pembalutnya, lukanya agak berbau. Tetapi Helian. Kong membersihkannya dengan air lalu membubuhkan obat yang baru tanpa risih, lalu membalutnya kembali dengan merobek bajunya sendiri. Chong Liu tersentuh hatinya. Sobat ek, bajumu jadi robek, ya? Helian Kong menjawab dengan kaya orang jalan hitam, Ah, apa artinya sehelai baju? Di luar sana masih banyak orang yang bisa ku rampok. Sambil terus membalut. Di luar dugaan Chong Liu berkata lemah, Kalau boleh kuna sehati, saudara ek. Jangan merampok lagi. Berhentilah sampai di sini saja. Karilah pekerjaan yang halal. Dengan ilmu silatmu yang hebat, kau bisa saja menjual jasa sebagai piausu, pengawal perjalanan. Helian Kong tertegun. Sebenarnya ia baru saja hendak mulai menasehati Chong Liu agar jadi orang berguna, mengajaknya jadi pejuang melawan mancu misalnya, sesuai kesepakatan Helian Kong dengan Toan A.I.Liong. Tak terduga malahan Chong Liu sudah menasehati lebih dulu. Kenapa saudara Chong tiba-tiba berpikiran begitu? Percuma hidup ini kalau jadi orang begini terus. Seperti tikus-tikus di bawah tanah saja. Kalau dibutuhkan tenaganya, kita dipakai. Kalau sudah tidak berguna, kita diuber-uber hendak dibunuh. Rasanya aku iri melihat orang-orang yang hidup tenteram, tidak takut kepada siapapun karena tidak punya musuh. Biarpun hasilnya tidak banyak, mereka hidup tenteram. Helian Kong sudah selesai membalut, lalu ia duduk di depan Chong Liu sambil menyodorkan rotinya. Chong Liu menyambutnya lalu menggigitnya pelan-pelan. Kata Helian Kong, kedengarannya kata-kata saudara Chong benar. Aku pun dari dulu sebenarnya tidak pernah bercita-cita jadi penjahat. Kemarin aku juga dinasehati agar jadi orang berguna bagi tanah air yang terancam mancu. Aku masih memikir-mikirkan semalaman. Tetapi mendengar kata-katamu ini, tekatku semakin kuat untuk meninggalkan jalan hitam ini. Sengaja Helian Kong berkata demikian, agar Chong Liu merasa nasihatnya dihargai. Saudara ek, siapa menasehatimu? Seseorang yang mungkin akan mengajak aku bergabung dalam barisan sukarelawan yang bakal dibentuk untuk menghadang pasukan mancu. Jadi akan ada pembentukan barisan sukarelawan? Sebetulnya gagasan barisan sukarelawan itu melintas begitu saja di benak Helian Kong, tak terduga Chong Liu menanggapinya dengan begitu antusias, akhirnya Helian Kong nekat saja. Ya jawabnya tegas. Dengar dari siapa? Ya dengar-dengar di luar sana. Siapa yang akan membentuk barisan sukarelawan itu? Helian Kong akhirnya menjawab nekat, seorang panglima dinasti Beng yang bernama Helian Kong. Jangan-jangan setelah barisan itu terbentuk, tidak untuk melawan mancu, malahan akan ditunggangi oleh salah satu pangeran untuk ambisinya pribadi, untuk menggasak pangeran-pangeran lainnya. Terpaksa Ek Deng Ti harus memuji-muji Helian Kong alias memuji diri sendiri, kabarnya. Helian Kong ini pecinta tanah air sejati. Orangnya jujur, tidak mudah terpengaruh, tidak bisa disuap oleh siapapun demi keadilan. Aku percaya barisan yang akan dibentuknya akan benar-benar untuk kepentingan tanah air. Chong Liu mengangguk-angguk percaya, sementara Helian Kong berkata dalam hati, Ek Deng Ti, terima kasih atas pujianmu padaku. Tetapi jangan sering-sering, Ah! Chong Liu merenungkan sebentar kata-kata Ek Deng Ti itu lalu mengangguk-angguk, rasanya lebih memuaskan juga mati sebagai orang yang sedang melakukan hal berguna, daripada mati terkapar diselokan karena ditembak sebagai bandit oleh para prajurit. Saudara Chong benar-benar menerangi hatiku. Tetapi apakah Helian Kong mau menerima orang-orang semacam kita? Bekas pengacau-pengacau yang tangannya berlumuran darah orang-orang tak bersalah? Ah! Kabarnya begitu. Yang penting sekarang aku sembuh dulu, dan adikku Chong Seng dapat dikeluarkan dari tahanan Pangeran Hong dulu. Helian Kong memandang sekelilingnya, di ruangan gelap yang tak memperoleh cahaya matahari itu nampak orang-orang berpencaran. Ada yang berbaring-baring, bercakap-cakap, atau termenung-menung sendirian tanpa teman. Tanya Helian Kong, Saudara Chong, Kenapa jumlah orang-orang ini sekarang jauh lebih sedikit dari kemarin? Ya, sebagian sudah pergi, karena di luaran sudah haman. Sebagian dijaring oleh B.H.E. Ting Lai, orangnya Pangeran Kui Ong itu. Siapa saja yang berhasil dibujuk oleh B.H.E. Ting Lai? Ya antara lain si Walet Hitamen Yeo Tiang Lai, si Tali Maut Duan Po, Jiat Po, si Kapak Maut, Bong Pacu. Helian Kong tercekat hatinya. Orang-orang yang disebutkan itu adalah jago-jago yang punya ranking di jalan hitam. Kalaupun tidak tergolong kelas satu namun cukup berbahaya juga. Contohnya adalah si Walet Hitamen Yeo Tiang Lai. Yang pernah dibayar pihak tertentu untuk membunuh General Nde Ciliong namun akhirnya malah berhadapan dengan Helian Kong itu. Kalau mereka berkumpul cukup banyak sebagai kaki tangannya Pangeran Kui Ong, maka berarti Pangeran itu punya regu maut yang bisa digunakan untuk main kasar kepada saingannya yang mana saja. Sekarang B.H.E. Ting Lai dimana tanya Helian Kong. Kenapa? Mau bergabung sekalian? Tidak. Bukankah Saudara Chong baru saja menerangi hatiku agar melakukan yang berguna? Aku justru ingin melakukannya sekarang, yaitu membunuh B.H.E. Ting Lai. Dia tidak boleh lagi memperlakukan teman-teman kita seperti jangkrik aduan saja. Chong Liu galeng-galeng kepala, percuma. Kau bunuh B.H.E. Ting Lai. Kalau teman-teman kita masih metu duwitan, tanpa B.H.E. Ting Lai pun teman-teman kita akan mencari pemberi order yang baru. Saudara Chong tahu di mana B.H.E. Ting Lai Helian Kong tetap ngotot. Entahlah. Yang terang pasti tidak diperkemahannya Pangeran Kui Ong. Biarpun Pangeran Kui Ong ingin memanfaatkan tenaga teman-teman kita itu, namun Pangeran itu tentu kelihatan risih kalau terlihat oleh orang banyak sedang bersama-sama dengan orang-orang jalan hitam yang dianggap sampah ini. Ada banyak tempat lain seperti ini di seluruh Lemhia. Akanku datangi tempat-tempat itu satu persatu. Hati-hatilah, Saudara E. Aku meragukan upayamu itu bisa mengubah pikiran teman-teman kita. Aku pergi dulu Saudara Chong. Kapan-kapan aku datang lagi membawakan obat dan roti untukmu, juga untuk kawan-kawan yang ada di sini. Lalu Helian Kong pergi dari situ. Belum lama Helian Kong pergi, di tempat itu muncul seorang asing. Tubuhnya kurus namun matanya tajam, memakai jubah pendek yang hanya sampai ke lutut. Topi rumputnya butut dan sudah rusak pinggirannya. Begitu masuk, langsung ia berkata dengan suaranya yang cempreng mirip logam digesekan, di sini ada yang bernama Ek Bengti. Itu jagoan yang menundukan si pedang buruk dalam beberapa gebrakan saja. Sikapnya dan caranya bertanya begitu pongah, seperti seorang tuan besar menanyai budak-budaknya. Padahal orang-orang dalam terowongan air itu juga adalah orang-orang jalan hitam yang rata-rata berwatak kasar dan pemarah. Apalagi saat itu jiwa mereka sedang tertekan, hati sedang kesal karena kejadian yang baru mereka alami, tau-tau muncul orang asing yang bicara dengan ada congkak ini. Seorang yang gendut berewokan dengan lengan terluka dan sepasang bola besi bertangkai tergeletak di sampingnya, bertanya balik dengan sikap kurang senang, siapa kau? Kenapa mencari Ek Bengti? Kau yang namanya Ek Bengti si kurus malahan balik bertanya lagi. Lalu dibantah sendiri, namun ku dengar potongan Ek Bengti tidak bulat seperti kau. Kau pasti bukan dia. Memang bukan. Tapi belum kau jawab pertanyaanku tadi, buat apa kau cari Ek Bengti? Ada tawaran kontrak. Bagi kalangan pembunuh bayaran, memang sudah biasa mereka meminjam bahasa dari dunia perdagangan itu. Bahkan beberapa pembunuh bayaran tidak merasa diri mereka sebagai penjahat, tetapi penjual jasa. Si gendut berewokan berkata, kalau soal itu, kenapa harus Ek Bengti yang orangnya sedang tidak ada? Di sini masih banyak yang sedia tekan kontrak denganmu. Aku misalnya, aku juga berpengalaman dan punya kemampuan lo. Kenapa tidak aku saja? Chongiu menyahut dari pojok yang jauh dengan suaranya yang lemah. Sobat, Ek Bengti sudah mengundurkan diri dari dunia yang beginian. Sudah dikatakannya kepadaku tadi. Lalu si gendut berewokan kembali menukas, nah, tuh dengar. Apalagi Ek Bengti sendiri sudah keluar dari usaha jual jasa. Seandainya kau ketemukan juga percuma. Lebih baik pakai aku saja. Atau aku sahut seorang lainnya. Atau aku sahut yang lainnya lagi. Begitulah, rupanya orang-orang yang baru saja diuber-uber hendak ditumpas, sekarang kembali berebutan cari order begitu ada makelar yang muncul. Belum kapok rupanya, kalau membayangkan akan mendapat uang lagi. Chongiu diam-diam menarik napas, pikirnya, memang sulit mengubah care berpikir seseorang dalam sekejap mata. Aku dan Ek Bengti baru mau keluar dari kehidupan model begini, tapi teman-temanku masih banyak yang ingin mencebur kembali ke dalamnya. Demi uang. Tetapi pendatang asing yang mengaku hanya perantara itu, menjawab, Sayang, teman-teman, aku cuma perantara yang tidak diberi hak untuk memutuskan sendiri siapa yang tenaganya boleh disewa dan siapa yang tidak. Orang yang menyuruh aku hanya mau Ek Bengti. Karena Ek Bengti tidak di sini, biar ku cari ke tempat lain. Chongiu kembali berkata, sudah ku bilang, ketemu Ek Bengti pun percuma. Ia sudah mau keluar dari lingkungan ini. Biar ku dengar sendiri dari mulutnya sendiri kalau sudah ku temui dia. Permisi. Lalu keluarlah orang itu dari terowongan air yang kering itu. Ketika lewat di sebuah gang yang sepi, tiba-tiba ia hentikan langkahnya, karena di depannya berdiri seseorang yang bersikap menghadang. Si penghadang itu bukan lain adalah B.H. Pendekar yang berjulukan Xiao Bin Jiatsin, malaikat maut berwajah tertawa, tangan kanan pangeran Kui Ong yang ditugasi menghimpun kekuatan orang-orang bawah tanah untuk keuntungan pangeran Kui Ong tentunya. Cuma kali ini si malaikat maut nampaknya gusar, tidak tersenyum lagi. Orang asing yang baru dari terowongan air itu pun berhenti. B.H. Eting Lai, kenapa kau menghadangku? Ang Tiok Ling, kau mengacaukan pekerjaanku. Kau datangi orang-orang yang sudah sepakat untuk bekerja bagiku, kau tawari mereka dengan bayaran lebih tinggi, sehingga banyak yang melepaskan diri dari kesepakatan denganku. Untuk siapa kau bekerja? Untuk pangeran Kui Ong. Bohong. Akulah yang dipercaya oleh pangeran Kui Ong. Berani benar kau mengaku aku disuruh pangeran Kui Ong. Ayo mengaku, kau disuruh pangeran yang mana? Pangeran Lu Ong, Bong Ong, atau Kong Ong? Atau pangeran Hok Ong? Jangan ngawur. Pangeran Hok Ong kan sudah menyatakan mengundurkan diri dari gelanggang persaingan? Itu dilakukan sekedar untuk pura-pura juga bisa. Apa sulitnya? Tetapi kau belum menjawab pertanyaanku, siapa yang menyuruhmu? Ang Tio Klin menjawab santai, sudah ku beritahu, kau tidak percaya. Lalu harus ku jawab bagaimana lagi? Tidak masuk akal kalau kau juga disuruh pangeran Kui Ong seperti pengakuan bohongmu tadi. Masa pangeran Kui Ong dalam waktu yang bersamaan menyuruh aku dan kasekaligus teranpa memberitahu aku? Apakah pangeran Kui Ong begitu tolol, tidak memperhitungkan kalau kita bakalan bentrok di medan tugas? Kalau tidak percaya, ya tebak sendirilah siapa yang menyuruh aku. BH Eting Lai tertawa dingin sambil menghunus pedangnya. Aku tidak akan susah-susah membuang tenaga dan pikiran untuk menyelidiki siapa yang menyuruhmu. Aku hanya punya satu kera yang praktis. Karena kau mengacau rencanaku, aku pun akan membunuhmu, habis perkara. Dan setelah pedangnya tergenggam di tangannya, wajah BH Eting Lai tiba-tiba penuh seri tawa. Kata orang, memang begitulah ciri khas jagoan ini, kalau nafsu membunuhnya sudah meluap, mukanya-mukanya angker, malahan penuh seri tawa yang bergeirah. Dia punya kelainan jiwa, menganggap membunuh sebagai jenis kenikmatan yang harus disongsong dengan penuh gairah. Melihat wajah BH Eting Lai sudah berseri-seri, ang Tio IIM jadi waspada. Dia pun menghunus pedangnya, sambil berkata, karena kau ingin membunuhku, bagiku juga tak ada jalan lain kecuali membunuhmu lebih dulu. Di tengah-tengah gang sepi di Lemhia itu, kedua jagoan ini sudah berhadapan dengan pedang di tangan masing-masing. Mereka saling menatap tajam, bergeser perlahan, membuat beberapa gerak pancingan. Sama-sama tahu reputasi lawan mereka, maka jadi sama-sama berhati-hati. Serangan yang sesungguhnya dibuka oleh ang Tio IIM. Bayangan pedangnya yang keperakan tiba-tiba menebar seperti sehelai jaringan cahaya yang ditaburkan menyungkup bagian atas tubuh lawan. Di tengah-tengah peluhan bayangan pedang itu ada satu serangan asli yang sulit dikenali. B.H. Eting Lai menjauhi jaring pedang itu dengan melejit ke udara, lalu dari udara menukik dengan kepala di bawah, ujung pedangnya mematuk ke pusat ubun-ubun lawannya dengan kecepatan kilat. Begitulah, dua jagomen pedang itu langsung bergebrak dengan tipu-tipu simpanan mereka. Gerakan mereka cepat dan tangkas, kadang-kadang mereka hanya bergeser di atas tanah, memamerkan pergeseran langkah ruwet yang dilengkapi gerak pedang bertubi-tubi sehingga kedua pedang itu seolah berubah menjadi banyak. Kadang-kadang salah satu atau keduanya berlompatan di udara sehingga seperti sepasang elang yang menyambar. Kadang-kadang bergulingan menggelundung di tanah. Benar-benar suatu pertarungan pedang tingkat tinggi, sayang tak ada penonton satupun yang menyaksikannya. Entah berapa puluh gebrak kemudian, kedua jago pedang itu sudah sama-sama berpeluh deras, tetapi masih sama-sama uletnya. Pedang mereka entah sudah berbenturan berapa ribu kali, saling mengancam kesasaran masing-masing. Mendadak gaya permainan BHA Ting Lai agak berubah. Ia tidak lagi mengobrol lompatan-lompatan panjang dan tinggi, melainkan lebih meningkat dalam geseran langkah berbagai sudut yang membingungkan. Keramin pedangnya juga mulai aneh, pedang itu sebentar dipegang tangan kanan, sebentar tangan kiri, dengan tubuh sering berputaran mengikuti gerak langkahnya. Ang Tiok Lim mengenali permainan lawannya, dengusnya, hem, coye ukyam hoat, ilmu pedang kiri kanan. Kadang-kadang salah satu atau keduanya berlompatan di udara sehingga seperti sepasang elang yang menyambar. Benar, sahut BHA Ting Lai tanpa mengendorkan tekanannya. Itu artinya riwayatmu hampir habis. Bersamaan itu, senyuman BHA Ting Lai makin lebar dan makin manis. Biasanya itu dijadikan tanda bahwa malaikat maut berwajah senyum itu hampir selesai pekerjaannya. Ang Tiok Lim memang harus lebih berhati-hati. Ia jadi seakan berhadapan dengan seorang lawan yang sebentar jadi orang normal, detik lain jadi orang kidal. Padahal bagi pertempuran antar ahli, menghadapi pemain pedang normal dan pemain kidal jelaslah amat berbeda perhitungannya. Sekarang Ang Tiok Lim harus memeras otaknya, memecah pikirannya menghadapi lawan yang sebentar kidal sebentar normal itu. Rupanya cukup repot juga. Sekarang Ang Tiok Lim lah yang harus mengobrol lompatan-lompatan panjang dan tinggi untuk setiap kali menjauhi lawan yang sudut serangannya jadi sulit tertebak. Dengan kata lain, Ang Tiok Lim mulai terdesak. Maka Ang Tiok Lim pun mulai mengeluarkan teknik-teknik pedang simpanannya yang namanya sesuai dengan nama dirinya, Tiok Lim Kiam Hoat, ilmu pedang hutan bambu. Suatu teknik main pedang yang garis besarnya diilami dari gerak-gerik batang-batang bambu waktu diterpa angin. Batang-batang bambu itu begitu berat ditekan, tetapi dengan lenturnya sanggup meredam tekanan itu. Oleh kakek guru Ang Tiok Lim lalu dicipta jadi ilmu pedang hutan bambu itulah. Dengan kelenturan tubuh Ang Tiok Lim yang amat terlatih, tubuh Ang Tiok Lim kelihatannya seperti pohon bambu ditiup angin. Ditekuk kesana ditekuk kesini, bahkan kadang-kadang sampai hampir mengenai tanah, namun dengan lincah dapat melejit menyerang kembali. Kalau BHA Ting Lai mendemonstrasikan langkah-langkah bersudut rumit dan keterampilan dua tangan memainkan satu pedang bergantian, maka Ang Tiok Lim seolah-olah berubah jadi bertubuh karet. Bisa ditekuk kemanapun semau yang punya, lalu melenting cepat membalas menyerang. Suatu kali BHA Ting Lai menyerang dengan hebat dan gencar, seluruh ruang gerak di Arna itu seakan sudah tertutup cahaya pedangnya, hanya tinggal tiga jengkal ruang gerak tipis di atas tanah. Toh ruang gerak tipis itu dimanfaatkan oleh Ang Tiok Lim dengan kary yang luar biasa. Sebelah telapak kakinya seolah berakar di tanah dengan kokohnya, kaki lain lurus sebagai imbangan, lalu tubuhnya lurus mendoyong ke belakang sampai hampir menyentuh tanah. Gerakan ini biasa disebut tiat pankyo, teknik jembatan besi, banyak orang bisa. Namun kalau disuruh melakukan yang secepat, se mendadak dan serendah Ang Tiok Lim, rasanya yang bisa cuma segelintir saja. Dengan teknik semahir itu, maka ruang gerak yang cuma tiga jengkal dari permukaan bumi itu bagi Ang Tiok Lim masih terasa terlalu longgar. BHA Ting Lai dengan sengit lalu membabat ke kaki Ang Tiok Lim yang menumpu tanah. Rupanya pencipta ilmu pedang hutan bambu itu dulu menciptakan teknik penuh resiko ini tidak cuma untuk gagah-gagahan atau sekedar. Memancing tepuk tangan kalau dipertontonkan, melainkan sudah diperhitungkan segala gerak gerik musuh. Meski Ang Tiok Lim tidak melihat dengan matanya, nalurinya bisa merasakan arah serangan BHA Ting Lai itu. Namun Ang Tiok Lim justru merebahkan diri terlentang sama sekali di tanah, pedang BHA Ting Lai cuma lewat sejari di atas lututnya. Begitu pedang lewat, dua kakinya mendepak berturutan ke atas. Lalu tubuhnya bagaikan sebatang bambu yang baru saja melengkung namun penekannya lenyap, melenting berdiri dengan pedang menikam pula. BHA Ting Lai mengumpat. Ia berhasil menangkis, tetapi tikaman-tikaman kedua dan ketiga sudah tiba. Rupanya Ang Tiok Lim menjalankan tipu liancu sem kiam, tikaman berantai tiga kali. Semuanya berlangsung serba cepat, BHA Ting Lai tidak sempat memindah-mindahkan pedangnya, maka tikaman ketiga dari lawannya mengenai pundaknya. BHA Ting Lai berdesis ketakutan. Ia melompat mundur dan matanya menyalakan kemarahan ke arah Ang Tiok Lim. Hebat kau, orang siang tetapi aku belum mengaku kalah. Lain kali akan ku jajal pula ilmu pedang hutan bambumu. Tiba-tiba dari belakang BHA Ting Lai terdengar suara seorang perempuan muda yang lembut, kau tidak akan kemana-mana, BHA Ting Lai. Kau akan masuk ke dalam tanah. Dengan kaget BHA Ting Lai memutar badannya, namun sebelum melihat apa-apa, tahu-tahu sesuatu yang tajam dan dingin menyusup ke punggungnya. Begitu cepat matanya kabur, lalu ia rebah dan nyawanya pun amblas tidak lebih dari lima detik. Ang Tiok Lim menarik napas. Sambil menyarungkan pedangnya, ia memberi hormat ke arah asalnya senjata gelap tadi, nona ciam lem hoa, terima kasih. Dari arah yang diajak bicara itu tidak muncul sesosok pun, tapi cuma terdengar suara cekik ikan yang makin lama makin jauh. Ang Tiok Lim cuma geleng-geleng kepala, desisnya sendiri, cantik orangnya, meskipun usianya tidak muda lagi. Tetapi siapapun yang kena jarum kembang birunya, jangan harap umurnya bisa melebihi lima detik. Hem, namanya ciam lem hoa, julukannya lem hoa ciam, jarum kembang biru. Dilihatnya dalam waktu sekejap, permukaan kulit B.H.E. Ting Lai sudah penuh bercak-bercak biru. Mayat ini harus dilenyapkan, pikir Ang Tiok Lim. Lalu ia menggunakan pedang B.H.E. Ting Lai untuk menggali tanah lunak di tepi jalan. Lubangnya dangkal saja, cukup untuk mengubur tubuh B.H.E. Ting Lai dan pedangnya. Demikianlah, orang kepercayaan pangeran Kui Ong sejak saat itu lenyap dari riuh rendahnya percaturan para jagoan di Lem Hia. Ang Tiok Lim baru hendak meninggalkan tempat itu, waktu melihat tulisan yang digoreskan di tanah dengan menggunakan ranting. Tulisan seorang perempuan yang berbunyi, Ek Beng Ti sedang di toko obat Yok Ting di ujung barat jalan raya 9 pagoda. Ang Tiok Lim tahu itulah petunjuk yang ditinggalkan oleh Ciam Lem Hoa. Dihapuskannya. Tulisan itu dengan kakinya, lalu ia pun melangkah ke arah tempat yang ditunjukkan. Saat itu Helian Kong dalam penyamarannya sebagai Ek Beng Ti sedang mencari B.H.E. Ting Lai untuk dibunuh. Dianggapnya B.H.E. Ting Lai sebagai kaki tangan pangeran Kui Ong amat membahayakan persatuan sisa-sisa dinasti Beng di selatan, dengan mengumpulkan banyak jagoan bayaran untuk dihimpun sebagai kekuatan yang dikendalikan pangeran Kui Ong. Helian Kong tidak tahu ke mana harus menemukan orang di kota seluas Lem Hia. Tiba-tiba ia mendapat gagasan untuk datang dulu ke tempat Toan A.I. Leong dan teman-temannya. Tempat orang-orang bekas pelangi kuning namun yang lebih mementingkan keselamatan tanah air daripada keinginan golongannya. Sikap yang cocok dengan sikap Helian Kong. Mungkin Toan A.I. Leong dan kawan-kawannya bisa menunjukkan tempat-tempat persembunyian. Lain dari para bandit jalanan, dan di tempat itu barangkali bisa kutemukan B.H.E. Ting Lai. Helian Kong pun menuju ke rumah obat Yok Ting di ujung jalan 9 Pagoda. Rumah obat itu dalam keadaan sedang buka, tetapi Helian Kong tidak masuk dari depan, melainkan dengan mengetuk pintu kecil di samping, yang kemarin ditunjukkan Toan A.I. Leong. Dan yang membukakan pintu pun orang yang kemarin, si berwok Hoa Liw. Oh, Saudara Ek. Saudara Hoa, apakah Saudara Toan A.I. Leong ada? Aku ingin mengajaknya berkeliling Lemhya untuk mencari B.H.E. Ting Lai. Hoa Liw agak heran, B.H.E. Ting Lai. Si malaikat maut berwajah senyum yang terang-terangan sudah buka kartu sebagai orang suruhannya pangeran Kui Ong itu. Betul. Buat apa Saudara Ek mencarinya buat membunuhnya? Saudara Ek ada urusan pribadi dengan orang itu, sampai ingin membunuhnya tanya Hoa Liw. Maaf, kalau kata-kataku terdengar seperti nenek. Nenek cerwet yang sok menasah hati. Kami, golongan pelangi kuning yang menjadi musuh bebu yutan dinasti Beng saja tidak menbunuh sebarangan di Lemhya ini. Kami khawatir keadaan akan kacau dan mancu yang beruntung nantinya. Mengapa Saudara Ek malah hendak membunuh kaki tangan pangeran Kui Ong itu? Tidakkah akan memanaskan situasi? Kalau sudah kutemui Saudara Toan A.I. Leong, aku bisa menjelaskan kepadanya. Ini bukan kepentingan pribadiku, melainkan dalam upaya menyelamatkan negeri leluar kita juga. Hoa Liw tercengang, lalu ia buru-buru masuk. Tidak lama kemudian sudah keluar bersama Toan A.I. Leong. Kau mencariku, Saudara Ek. Ya. Aku minta tolong Saudara Toan membantu aku mencari B.H. E. Ting Lai. Saudara Toan pasti tahu alasanku, sebab Saudara berada pula di terowongan air itu ketika B.H. E. Ting Lai memikat banyak jagoan untuk diperalat bagi majikannya. Kalau maksudnya terlaksana, sangat membahayakan persatuan di sisa negeri leluhur ini. Aku maklum Saudara Ek sekarang sedang bersemangat-bersemangatnya berbalik dari jalan hitam ke jalan yang benar, berguna bagi bangsa dan negara. Tetapi, membunuh B.H. E. Ting Lai apakah sudah tepat? Saudara Toan, sisa negeri leluhur yang tinggal sepeta ini sudah semakin kritis. Kemarin ku dengar kabar, bahwa Pasukan Jenderal Tio Hian Tiong yang bertahan di perbatasan utara Provinsi Sichuan, telah terpukul mundur oleh Pasukan Manchu di bawah pimpinan Bu Sem Kui, hingga Pasukan Jenderal Tio mundur sampai ratusan li dan menyusun pertahanan baru. Jenderal Tio sendiri terluka kena panah mancu. Ini menandakan, bahwa urusan dilem hias ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Yang menjadikan berlarut-larut adalah orang-orang macam B.H. E. Ting Lai itu, maka harus ditumpas. Saking bersemangatnya bicara soal membelat tanah air, Helian Kong sampai lupakan peranannya sebagai Ek B.H. yang lubu dan ketolol-tololan. Kemarin, waktu Toan A.I. Lyong menerangkan makna cinta tanah air kepada Ek B.H. Ti, Toan A.I. Lyong sampai harus memberi gambaran tentang kampung besar segala karena saking tololnya Ek B.H. Ti. Sekarang tiba-tiba Ek B.H. Ti bisa bicara demikian lancar menganalisa situasi politik dan militer, Toan A.I. Lyong tercengang sekaligus curiga. Saudara Ek, siapa sebenarnya kau? Kepala Helian Kong bagaikan diguyur air dingin. Sadar dirinya telah terlalu bersemangat berbicara, hingga tidak cocok dengan peranannya sebagai Ek B.H. Ti yang lugu. Tetapi kalau mau pura-pura lugu kembali, malah akan semakin mencurigakan. Maka Helian Kong jadi bingung sesaat lamanya. Saat itulah dari balik pintu terdengar suara tertawa lunak, dan suara seorang lelaki muda yang berat, Saudara Toan, kenalilah, yang dihadapanmu itu adalah pahlawan legendaris yang terkenal, Helian Kong namanya. Bukan Ek B.H. Ti, Toan A.I. Lyong dan Helian Kong sama-sama terkejut. Toan A.I. Lyong tidak menduga kalau Ek B.H. Ti ini ternyata adalah panglima dinasti Beng yang pernah menjadi lawan tangguh gerakan pelangi kuning dulu. Bahkan Helian Kong inilah yang membongkar jaringan mata-mata pelangi kuning yang begitu rumit di ibu kota Pak Hia bahkan menyusup sampai ke istana kekaisaran. Helian Kong sendiri kaget kedoknya dilucuti, entah bagaimana reaksi Toan A.I. Lyong dan kawan-kawannya kalau mereka sudah tahu Ek B.H. Ti ini panglima dinasti Beng. Toan A.I. Lyong memang langsung menjauhi pintu dengan sikap siaga, dan dua tangan sudah menempel di gagang sepasang goloknya yang tipis. Siap dicabut. Tetapi si pembicara tadi muncul, bukan lain adalah Yoh Kian Hai, tokoh pelangi kuning yang sudah dikenal baik oleh Helian Kong. Bahkan belakangan ini antara kedua bekas seteru ini semakin banyak diketemukan titik pandangan. Kata Yoh Kian Hai kepada Toan A.I. Lyong, saudara Toan, Helian Kong ini memakai nama palsu bukan untuk mengelabui kita, melainkan karena sedang menyamar untuk suatu tujuan yang sama dengan tujuan kita, menyelamatkan tanah air. Aku yakin itu. Tak perlu kau curiga kepadanya. Omongan Yoh Kian Hai agaknya cukup berwibawa, terbukti Toan A.I. Lyong mengendorkan. Sikapnya, meskipun masih kelihatan canggung. Bayangkan, yang kemarin ia nasihati panjang lebar tentang membela kampung besar itu ternyata Helian Kong yang pengabdiannya amat terkenal. Bukan sesama Panglima Dinasti Beng saja yang menghormatinya, bahkan banyak tokoh-tokoh pelangi kuning juga menghormatinya. Misalnya General Lee Chiam. Sementara Yoh Kian Hai berkata kepada Helian Kong yang masih di depan pintu, Maaf ku buka samaranmu, Saudara Helian. Tetapi aku jamin teman-temanku ini bisa dipercaya. Di depan orang-orang yang setujuan, buat apa main sembunyi-sembunyian? Helian Kong menyeringai sambil menarik napas, Maaf, Saudara Toan. Aku tidak bermaksud membohongimu. Aku memang sedang menyusup di kalangan bawah permukaan untuk memantau gerak-gerik mereka. Terus terang, aku lega mendengar kata-kata Saudara Toan kemarin, menimbulkan harapanku bahwa sisa negeri ini masih bisa diselamatkan. Toan A.I.L.I.O.G. membalas hormat, Panglima Helian tidak bersalah. Yoh Kian Hai tertawa, Kita mempunyai keprihatinan yang sama. Mari, Saudara Helian ku undang masuk untuk membicarakan banyak hal. Maaf, aku tetap hendak membunuh B.H.E. Ting Lai. Ini untuk membuyarkan kekuatan jahat yang hendak dihimpun olehnya. Yoh Kian Hai melangkah keluar pintu, Kalau begitu, mari bersama-sama aku. Yoh Kian Hai mengeluarkan sebuah tutup matu berwarna hitam dipakainya untuk menutupi sebelah matanya. Lalu ia mengotori mukanya, katanya sambil tertawa kepada Helian Kong, Hei, Ek Beng Ti, cocok tidak aku menjadi rekanmu di Jalan Hitam? Helian Kong tertawa, selamat datang di Jalan Hitam, Saudara. Tanda petik. Diam santong yang berjulukan Tok Gan Beng Hau, Macan Bengis bermata satu sahut Yoh Kian Hai memperkenalkan nama palsu dan julukan palsunya. Helian Kong tertawa pula, wah, Ek Beng Ti yang sudah lama berkecimpung di Jalan Hitam ini. Pun belum punya julukan, kau sudah punya julukan sehebat itu. Di Lem Hia ini, supaya dapat pasaran haruslah punya julukan yang seram. Dua orang bekas seteru yang menjadi sahabat karena kesamaan tujuan itu pun berjalan meninggalkan tempat itu. Melihat betapa akrabnya mereka berdua, Toan Ai Leong lega. Rasanya, biarpun Ek Beng Ti itu ternyata adalah penyamaran Helian Kong, pasti takkan merugikan pihaknya. Mereka berjalan tidak membawa senjata, menghindari kerepotan dengan para prajurit yang masih berkeliaran di sana-sini. Belum jauh Helian Kong dan Yoh Kian Hai berjalan, seseorang memanggil dari belakang, siapa di antara kalian yang bernama Ek Beng Ti. Helian Kong sudah hendak membalik tubuhnya, tetapi Yoh Kian Hai memegangi lengannya sambil berbisik, berkepala dinginlah. Dengan demikian barulah kita bisa memancing keterangan dan mengetahui siapa biang pengacau-nya. Helian Kong mengangguk, setelah itu baru memutar tubuh. Begitu pula Yoh Kian Hai. Mereka melihat orang yang memanggil tadi seorang lelaki setengah baya, kurus, berjubah pendek dan jubahnya itu nampak kotor seperti habis untuk bergulingan di tanah, memakai topi rumput. Ia berani membawa pedang dengan menyolok, mungkin mempunyai surat jalan agar bisa melewati pos-pos pemeriksaan para prajurit. Orang ini bukan lain adalah Ang Tiok Lim. Yang mana Ek Beng Ti Ang Tiok Lim mengulangi pertanyaannya. Aku, Sahut Helian Kong. Kenapa mencariku? Ang Tiok Lim tertawa, aku mendengar kehebatanmu. Ada yang ingin memakai tenagamu, dengan bayaran yang memuaskan. Helian Kong ingin menunjukkan sikap profesional dengan tidak bertanya siapa yang menyuruh dan mau disuruh untuk urusan apa. Pertanyaan-pertanyaan itu tabu ditanyakan oleh pembunuh bayaran yang benar-benar profesional. Helian Kong menunjuk Yok Yan Hai yang di sampingnya, aku ingin mengajak temanku ini. Namanya Diam Santong. Ia cukup ganas dan kejam, patut dibayar mahal. Ang Tiok Lim tertawa, aku sudah mendengar kehebatanmu. Ada yang ingin memakai tenagamu, dengan bayaran yang memuaskan. Baik. Makin banyak berarti makin kuat. Temanmu boleh ikut. Kapan kami menerima penugasan? Dan apakah kami boleh menerima uang mukanya dulu? Ang Tiok Lim mengeluarkan dua keping metu uang emas, dilemparnya ke arah Ek Deng Ti dan Diam Santong yang ditangkap oleh mereka berdua. Katanya, malam nanti berkumpulah di terowongan air itu, akan kujelaskan tugas kalian. Habis itu, Ang Tiok Lim berlalu pergi. Helian Kong berpandangan sejenak dengan Yok Yan Hai. Lalu kata Yok Yan Hai, kau lihat sendiri, saudara Helian. Terlalu banyak calo-calo yang demikian itu berkeliaran di Lem Hia. Orang macam BHA Ting Lai itu hanya salah satu dari sekian banyak pencari tenaga macam itu. Kau bunuh BHA Ting Lai pun tak banyak hasisilnya, calo-calo lainnya masih berkeliaran. Lebih baik kalau kita pura-pura ikut mereka, kita ketahui apa yang akan mereka lakukan, dan kita gagalkan. Helian Kong menyetujui, benar juga. Kedua orang itu tidak tahu, bahwa pada saat mereka memutuskan untuk tidak usah membunuh. BHA Ting Lai maka BHA Ting Lai-nya sendiri sudah berbaring dalam tanah. Helian Kong memeriksa kepingan uang emas di tangannya. Dia melihat bentuk emas itu agak tidak lazim. Bentuknya pipih segi empat, di ujung-ujung segi empatnya dipapas sedikit. Di salah satu permukaannya ada gambar timbul, menggambarkan sebuah pagoda yang puncaknya berselimut mega. Ada apa? Saudara Helian tanya Yok Yan Hai waktu melihat Helian Kong begitu memperhatikan kepingan uang emas itu. Helian Kong berat mengatakannya, tetapi kalau ingin kerjasamanya dengan bekas orang-orang pelangi kuning ini menjadi kerjasama yang tulus, ia harus berterus terang. Sahutnya, uang emas ini berasal dari Pangeran Kui Ong. Yok Yan Hai memeriksa kepingan emasnya, didapatinya juga bentuk dan gambar yang sama dengan yang ada pada Helian Kong. Jadi, orang tadi utusan Pangeran Kui Ong juga? Bukankah B.H.E. Ting Lai juga utusan Pangeran Kui Ong? Jadi Pangeran Kui Ong tidak cuma menyebar satu orang untuk menghimpun orang-orang dari jalan hitam dengan iming-iming uang. Helian Kong menarik napas, aku tidak bilang Pangeran Kui Ong yang menyuruh orang tadi. Aku hanya bilang, kepingan emas dengan gambar ini adalah berasal dari perbendaharaan harta Pangeran Kui Ong. Jadi, apa artinya? Entahlah. Nanti malam di terowongan air itu, kita akan mendengar kepastiannya, atau setidaknya merabah kesimpulannya. Yok Yan Hai bisa ikut merasakan keprihatinan yang menyelubungi hati Helian Kong. Bagaimana tidak prihatin? Selagi bekas-bekas musuh bebuyutan, seperti Helian Kong dan Yok Yan Hai, sudah melupakan permusuhan lama demi keselamatan negeri, melupakan bahwa mereka dulu berada di pihak-pihak yang bermusuhan yaitu dinasti Beng dan kaum pelangi kuning, maka mereka dapati kenyataan bahwa sesama Pangeran dinasti Beng sendiri malah siap cakar-cakaran. Saling mencurigai dan tak mampu bekerja sama dengan tulus. Malah seperti saling pamer kekuatan atau saling mengertak. Pangeran Hok Ong mengerahkan tentara secara besar-besaran ke dalam kota Lemhia. Lalu Pangeran Kui Ong seperti mengimbanginya dengan menyebar ruang emasnya untuk menghimpun orang-orang jalan hitam yang lagi digencet Pangeran Hok Ong. Keduanya seperti lupa, Man Chu mengancam garang di utara. Bahkan General Tiohian Tiong yang bertahan di perbatasan secuhan pun sudah terpukul mundur oleh Man Chu. Helian Kong mengantongi kepingan emas itu, lalu berkata kepada Yok Yan Hai, Saudara Yo, kau sendiri sudah melihat betapa bobroknya bagian dalam tubuh kami yang menamakan diri sebagai penerus-penerus dinasti itu. Sungguh aku bersyukur buat kau dan teman-temanmu macam Toan Ailiong dan lain-lainnya, yang dalam situasi macam ini tidak mengambil kesempatan demi dendam golongan kalian sendiri, malah ikut memikirkan penyelamatan negeri. Jangan terlalu sedih, Saudara Helian. Soal adanya orang-orang berkuasa yang berjiwa sempit, cuma memikirkan kepentingan dirinya atau golongannya, bukan cuma terdapat di pihakmu, tetapi di pihakku juga. Saudara Helian. Pasti sudah tahu bagaimana sikut-sikutan antara Panglima Atasanku, General Lee Giam, dengan rekannya sendiri General Gu Kim Sing dan Lo Chong Bin. Yang penting, Saudara Helian, harus tetap ada orang-orang semacam kau yang terus mengutamakan keselamatan negeri di atas keselamatan golongan. Dan soal membela negeri tumpah darah bangsa Han ini, rasanya bukan hanya kewajiban para pewaris dinasti Beng, melainkan seluruh orang yang dalam tubuhnya mengalir darah bangsa Han, termasuk aku dan kawan-kawanku. Helian Kong terharu. Ia genggam merat tangan Yokian Hai sambil berkata, sahabat yang sehati memang tidak selalu dapat ditemukan di bawah bendera yang sama, sebaliknya yang sama benderanya bukan jaminan kawan sejati. Benar, Saudara Helian. Sekarang apa rencanamu, setelah kau batalkan mencari BHTing Lai? Nanti malam aku akan ke terowongan air itu, menemui si pemberi kepingan uang emas ini untuk mengetahui apa rencananya. Yokian Hai berkata sungguh-sungguh sambil memandang dengan matanya yang tidak ditutupi kain hitam, ek bengti, jangan lupa mengajak si diam santong yang juga lagi butuh order ini. Helian Kong tertawa geli, tentu, tentu. Kita akan berangkat bersama-sama. Tetapi sebelum malam tiba, aku ingin temui dulu li tengkok temanku. Baiklah. Mereka saling mengucapkan salam sebelum berpisah. Waktu Helian Kong tiba di rumah Fo'a Taijin dan bilang ingin menemui li tengkok, Fo'a Taijin mengatakan bahwa li tengkok dan kawan-kawannya belum pulang. Katanya, bersama-sama para tokoh militer lainnya sedang menemui Pangeran Ho'ong dan sebagian lagi menemui Pangeran Kui'ong. Tidak lama lagi mereka akan kembali, Panglima Helian. Silakan menunggu sebentar sambil menikmati teh. Helian Kong mengangguk-angguk, ia jadi ingat bahwa hari itu memang harinya Jenderal Nge Ciliong dan li tengkok menemui Pangeran Ho'ong, sementara laksamana desengkong dan Jenderal Tio Hang Go'an menjumpai Pangeran Kui'ong. Maka Helian Kong pun menikmati teh dulu sambil mengobrol dengan Fo'a Taijin. Helian Kong tiba-tiba ingat persahabatan Fo'a Bianli dengan tiga pendekar muda itu, lalu Helian Kong cemas akan nasib Fo'a Bianli kalau sampai ikut-ikutan main pendekar-pendekaran bersama tiga orang itu, lalu tanya Helian Kong kepada Fo'a Taijin, Taijin, apakah tiga orang teman Abian itu masih sering kemari? Ya, mereka mengajari silat anakku. Mereka kelihatannya pendekar-pendekar muda yang tangguh, katanya pernah membunuh banyak bandit besar. Helian Kong geleng-geleng kepala, mereka itu pembual-pembual besar. Aku bicara kenyataannya saja, bukan menjelekan mereka. Aku khawatir kalau mereka nanti mengajak Abian. Keluar rumah lalu berkelahi dengan para jagoan sungguhan, Abian bisa kena bencana. Terima kasih telah menonton!